Terutama perempuan Papua Barat, daya perempuan Papua Pengunungan dan juga perempuan Papua Selatan Jangan kawin sembarang-sembarang, Pakdo Anakmu dengan orang lain, kau bilang itu orang asli Papua, enggak ada itu Dan itu, ingat itu Papua, kau jadi perempuan Papua itu Sadar baik-baik dengan kau punya perilaku Kau punya cara, kau mau nuntut apa? Tidak ada Orang Papua, perempuan Papua tidak boleh nuntut Tapi yang suruh kau kawin orang luar Memang kau orang Papua tidak ada Jadi kau harus kawin sembarang-sembarang di luar Sehingga perempuan Papua mulai hari ini Harus kawin baik-baik Karena siapa yang suruh kau kawin-kawin sembarangan? Halo teman-teman semua, saya Elsie Tithelawa Di sini saya ingin menanggapi sebuah video Yang lagi viral-viralnya, yang lagi beredar di masyarakat juga Dari kita punya saudara laki-laki satu Yang dia berbicara tentang orang asli Papua Yang mana saya lihat menyerang ke kita, perempuan Papua Yang juga perempuan Papua yang kawin dengan saudara-saudara yang non-Papua Dan juga lebih kepada kita anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur Orang asli Papua dan bukan asli Papua Nah di sini saya melihat bahwa ada argumen yang sedang dibangun Falasi yaitu bentuk falasi lah yang sebenarnya adalah kesalahan Dalam penalaran atau argumen yang tampak logis Tetapi sebenarnya itu tidak failit Kenapa saya katakan bahwa itu tidak failit teman-teman? Kita semua bisa lihat ya Kalau dalam undang-undang nomor 2 tahun 2021 Pasal 1 menyebutkan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal Dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi Papua Dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Oleh masyarakat adat Papua Nah saat ini kan yang lagi dibicarakan Lagi gencar-gencarnya ini berbicara Sebenarnya teman-teman lagi mengkritisi berkaitan dengan gen patrilinear Siapa yang diakui sebagai orang asli Papua Garis keturunan ayah Ataupun garis keturunan ibu yang lagi diperdebatkan saat ini ya Dan ketika kita melihat dari gen patrilinear Oke itu berbicara tentang gen Ataupun dia keturunan siapa Ayah atau ibu Tetapi kalau kita mau lihat dalam undang-undang Otsus Dalam undang-undang Otsus jelas Berbicara tentang ras Itu berkaitan dengan bentuk fisik Tentang diri seseorang Tapi tidak berbicara tentang garis keturunannya patrilinear Ataupun tidak Nah disitu menjadi sebuah catatan yang memang perlu diperhatikan bersama Tetapi saya tidak akan berbicara lebih jauh berkaitan dengan hal-hal yang Lebih kenuansa politik ya teman-teman Tetapi disini saya ingin mengkritisi Bahasa yang dikeluarkan oleh saudara kita ini Yang mengatakan bahwa Perempuan Papua itu kawin sebarang-sebarang Nah ini yang sebenarnya Argumen ad hominem Adalah kesalahan berpikir di mana Dia menyerang pribadi seseorang Nah ini perlu kita bijaki secara bersama Kalaupun itu dalam konteks politik Mari berbicara kritisi secara baik Dan dalam segi politiknya Jangan mengeneralisasikan semuanya Karena kita sebagai anak-anak yang dilahirkan dari Rahimama Papua Tentunya kita merasa ini menyerang jati diri kita Menyerang ibu yang melahirkan kita Karena sebagai manusia kita tidak tahu misteri ilahi Misteri dari Tuhan Kita dilahirkan dari Rahim Mama Papua Ataupun dilahirkan dari Mama non-Papua Kita semua tidak pernah tahu kita dilahirkan oleh siapa Di mana kita dilahirkan, kapan kita lahir Bahkan kapan kita meninggal Itu semua adalah rahasia ilahi Yang kita tidak bisa bantahkan sebagai manusia biasa Seperti begitu Nah kemudian berbicara dalam konteks politik Oke lah mari saya juga mengajak Saudara-saudara, saudara semua yang ada di luar sana Yang mau terjun ke dunia politik Mari kita menghargai hak-hak yang memang menjadi hak keselungan Hak yang memang menjadi kepemilikan teman-teman kita Saudara-saudara kita, om-om kita Yang merupakan orang asli Papua Karena memang undang-undang OTSUS ini Didapat dengan perjuangan darah Perjuangan yang memang membutuhkan usaha Keringat, bahkan mengorbankan Nyawa orang di luar sana Untuk itu mari kita lebih bijaksana lagi Dalam menanggapi situasi yang seperti ini Dan saya ingin mengajak untuk teman-teman semua Untuk lebih bijaksana dalam berpendapat Ataupun mengeluarkan statement Jangan sampai karena urusan politik Kita saling menyerang Dan kita saling menghakimi Dan juga kita merusak hubungan kekeluargaan kita Untuk itu lebih bijaksana lagi untuk semua Mohon maaf kalau sapu kata nih Menyinggung teman-teman dong Tapi sebagai perempuan yang dilahirkan dari rahimama Papua Harga diri, jati diri Sapu mama itu sangat berharga Untuk itu saya ajak semua saudara semua Mari berpendapat, mari berbicara Tapi sebelum mengeluarkan perkataan itu Mari berpikir dengan baik Keluarkan dengan baik dan bertindak dengan baik Mari kita sama-sama jaga tanah Papua ini dengan baik Mari kita sama-sama saling baku sayang Saling baku cinta Karena kita semua adalah saudara Tetap jaga persatuan dan persaudaraan itu Salam hormat dari Ujung Timur Indonesia Kota Merauke Izzakot BKI, Izzakot Kai Satu hati, satu tujuan